KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dalam melakukan penangkapan, KPK selalu mengacu pada aturan yang berlaku. Salah satunya telah memiliki alat dan barang bukti yang kuat. Dalam hal penangkapan, itu tentu mengacu ini sebagaimana dilakukan acara negara karena seseorang yang diduga, diduga keras melakukan tindak pidana berlaku. Dan itu bisa dilakukan orang kawan pun sepanjang ada 1 juta. Pada kasus ini, Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan pemerasan dalam jual-beli jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Syahrul dan kawan-kawan diduga menerima uang sebesar Rp13,9 miliar. Saat menjabat Menteri Pertanian, Syahrul diduga sebagai aktor yang memerintahkan anak buahnya, Kasdi dan Hatai untuk mengumpulkan uang promosi jabatan di Kementan. Ada pun harga yang dipatok untuk para eselon satu agar mendapatkan jabatan di Kementan berkisar antara Rp4.000 hingga Rp10.000 atau setara ratusan juta. Kasus ini bermula ketika Syahrul Yassin Limpo membuat kebijakan personal terkait adanya penghutan maupun setoran diantaranya dari ASN internal Kementan. Penghutan atau setoran tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarga intinya. Diketahui sumber uang yang digunakan para eselon diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di-markup. Selanjutnya, para eselon mengumpulkan uang dari para pengusaha yang mendapat proyek di Kementan. Kasdi dan Hatta yang merupakan representasi sekaligus orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo telah menerima uang secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Dengan sepengetahuan Kasdi dan Hatta, uang tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard. Sejauh ini, uang yang dinikmati Syahrul Limpo bersama Kasdi dan Hatta mencapai 13,9 miliar rupiah. Pembusu Sabto melaporkan untuk Apa Habar.